EGM Bandara Sultan Taha Jambi mendatangi Polda Jambi untuk melakukan konsultasi hukum terkait kasus keributan yang terjadi di bandara. Meski saat ini dirinya sudah dilaporkan ke Polis Taha Jambi, namun dirinya belum mau melapor balik. Bawa kelahan, bawa kelahan, bawa kelahan. Pasca laporan ke Polis Taha Jambi oleh seorang pria, pasca keributan yang terjadi di bandara Sultan Taha beberapa waktu lalu, Rabu pagi 13 September 2023, EGM Bandara Sultan Taha Jambi Siswantu mendatangi Polda Jambi dan langsung menuju ke SPKT. Setelah keluar dari gedung SPKT Polda Jambi, EGM Bandara Sultan Taha Jambi Siswantu mengungkapkan dirinya tidak membuat laporan, tetapi hanya konsultasi hukum karena dirinya telah dilaporkan terlebih dahulu di Polres Taha Jambi. Dirinya mengaku tidak mau langsung melapor balik, tetapi ingin konsultasi dahulu terkait tindakan apa yang harus diambil. Belum melaporkan, artinya masih konsultasi hukum terkait dengan kejadian tersebut. Karena kami dilaporkan di Polres yang bersangkutan, jadi kami konsultasi tentang hukum apa tindakan yang. Jadi hari ini kami menemukan hal tersebut seperti itu. Konsultasi apa? Konsultasi terkait, apa yang terbaik lah, apa yang terbaik untuk hukum. Kalau Polri kan memang semuanya, apa yang laporan kita akan diterima, akan begitu. Dan itu memang tanggung jawab. Sementara itu Siswantu juga menyebut bahwa mereka memiliki alat bukti yang lengkap, seperti CCTV dan faksi. Siswantu menjelaskan kejadian berawal saat dirinya menegur pria yang mau parkir, yang bukan tempat parkir, di mana lain kuning merupakan tempat defable. Dan tidak boleh tempat parkir apapun alasannya, kecuali parkir untuk menurunkan penumpang defable. Namun pada saat ditegur, dirinya mengaku pria itu marah, dan menabrakkan badannya ke EGM Bandara sehingga terjadi keributan. Rudian Syah, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!